Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Ambran Sulaiman mengaku optimis masifnya gerakan tanam jagung di Indonesia akan berimbas positif bagi peningkatan produksi jagung. Dengan gerakan bersama, Mentan bahkan optimis 3 tahun mendatang Indonesia mampu melakukan ekspor jagung. Hal tersebut disampaikan oleh Mentan usai melakukan panen jagung bersama penjabat Benul Aceh Ahmad Marjuki dan Pangdam Iskandar Muda Majen TNI Novi Helmi Prasetya di lahan seluas 5 hektare di Batalion 112 Darmajaya, Gampung Denong, Kecamatan Darul Imara. Mentan mengukapkan saat ini angka impor jagung Indonesia itu angkanya masih kecil hanya di kisaran 250 ton dan jika gerakan tanam jagung bisa masih dilakukan maka Aceh sudah mampu menutupi kebutuhan tersebut.